Intro Guna mendukung pengamanan gelaran pekan Paralimpia Denasional atau PEPARNAS 2024, BNPT melalui suplit pengamanan lingkungan Direkturat Perlindungan, melaksanakan sosialisasi dan praaudit standar minimum pengamanan di Alila Solo Hotel Jawa Tengah pada 3 Oktober 2024. Menjadi akomodasi resmi dalam gelaran PEPARNAS, lingkungan dan pengelola Alila Solo Hotel diharapkan bersih dari potensi ancaman radikalisme dan terorisme. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Paul Imam Margono. Betul-betul BNPT harus memastikan bahwa orang-orang yang mengelola itu tidak ada kaitannya, ataupun tidak memiliki paham-paham, kalau gampangnya saya sebut paham-paham radikal yang ada di negara kita. Sementara itu, General Manager Alila Solo Hotel, Emreed Guru, menyampaikan bahwa presentasi dari BNPT sangat informatif, sehingga pihak hotel dapat belajar banyak tentang bagaimana mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme. Kegiatan praaudit ini meliputi observasi lapangan, mulai dari pengecekan pengamanan perimeter luar, perimeter dalam, serta pengecekan dokumen pendukung proses pengamanan hotel. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana-perasarana obyek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, BNPT memiliki tugas memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional dari ancaman tindak pidana terorisme.